Hai yes disini di video kali ini saya akan membahas satu rumus dimana kita bisa menentukan peringkat atau ranking gunanya untuk apa ya tergantung kita bisa gunakan untuk misalkan guru untuk menentukan ranking muridnya atau ustadu untuk merengking santrinya atau juga kita bisa mengurutkan data dari nilai terendah ke nilai tertinggi Oke langsung saja disini saya mempunyai data nama murid jenis kelamin dan nilai di kolom ini saya akan menentukan peringkatnya caranya bagaimana kita cukup mengetikan sama dengan kemudian kita ketik rank rank disini maksudnya itu ranking kemudian kita kurung buka untuk nomor disini kita klik nomor yang akan kita ranking tadi kemudian kita titik koma nah dan untuk nilai referensi ini kita akan memblok nilai-nilai semua murid yang akan kita ranking kemudian jangan lupa klik F4 supaya rumusnya kita bisa kopikan ke bawah kemudian langsung kurung tutup dan enter disini dia akan langsung mengubah ranking itu menjadi urutan ketiga untuk mengkopikan rumusnya kita cukup karena tadi nilai referensinya kita sudah kunci kita cukup double-klik di icon yang ini kita double-klik nah sudah disini kita sudah mengetahui siapa ranking pertama ranking kedua ranking ketiga dari referensi nilai murid yang 10 orang ini kemudian bagaimana cara mengurutkannya disini kita cukup klik di referensi atau kolom peringkat ini kemudian kita filter nah disini kita bisa mengurutkannya misalkan dari kecil ke terbesar itu kita cukup klik yang semelis tuh agis nah sudah disini Andre peringkat pertama rias peringkat kedua lebih ketiga dan aduh ini kasihan sekali ayah peringkat ke-9 dan isan peringkat ke-10 oke cukup sekian tutorial kali ini seperti biasa like kalau suka konten seperti ini komen kalau ada pertanyaan atau masukan yang lain dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial Excel yang lainnya oke bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati